Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Giat TMMD ke-115 terus dilakukan. Pembangunan fisik terus digiatkan setiap harinya oleh tim Satgas TMMD. Di sela-sela kegiatan fisik tersebut, tim juga tidak lupa untuk menggiatkan kegiatan non-visi. Di antaranya, yakni memberikan bimbingan mengaji kepada anak-anak di Keluran Handil Bakti, Kecamatan Palaran. Peratuan Dika, Koyoroni, Al-Zabi, dan Beribda Chandra Aditya Prayoga, Satgas TMMD yang terdiri dari TNI dan Polri ini, tergugah hatinya untuk mengajar anak-anak untuk mengaji setiap harinya. Peratuan Dika dan Beribda Chandra mengajar membaca Al-Quran kepada anak-anak keluarga sekitar Handil Bakti setiap harinya, menjelang malam hari setelah menunaikan sholat maghrib. Kegiatan itu berlangsung setiap malam, yang bertempat di kediaman rumah Ibu Zaleha. Ibu Zaleha sendiri setiap harinya yang mengajar mengaji anak-anak tersebut seorang diri. Dirinya mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Terima kasih kepada Satgas TMMD yang sedang bertugas sekarang, di mana tadi membantu saya cukup banyak dan memudahkan saya mengajari anak-anak sehingga cepat. Mudah-mudahan bapak-bapak ini semakin bersemangat dalam bertugasnya, semakin sukses. Kegiatan setelah maghrib mengaji menjadi salah satu upaya dalam pembinaan mental dan spiritual untuk meningkatkan mental spiritual anak-anak di wilayah TMMD ke-115 yang saat ini sedang berlangsung di Kelurahan Handil Bakti. Demikian Eksel Aldiansyah, PKTV Samarinda Mwartekan. Nima Tufid Duna Fihi